Oke, selamat datang di Podcast Belinsky bersama DJ Rismao. Yo, saya juga bersama Blitu Raffaartayana. Iya, bersama tamu kita, tamu kesayang kita yaitu JKT48. Bukan, sorry. Sudah jadi ex-member JKT48. Kebetulan kita ada Anin, nama lengkapnya siapa? Anin Diajati. Anin. Anin siapa? Anin doang. Nama panjang kan? Anin. Nggak ada nama panjang. Gitu ya jokes. Nama Anin. Anin, pantes cepet lulus ya. Lulus sekolah. Lulus sekolah. Lulus. Anin, olor. Makanya Dia? Salah. Tuh. Dea. Baru mulai, baru mulai. Kukira D100 itu panjang dong. D1, D2, D3. Kenapa sih kita pakai-pakai sekolah bisa dijelaskan dari Anin, mungkin sama Dea sendiri? Disuruh. Nggak lo yang nyuruh ya? Eh, gue nyajak lo treating. Dipaksa. Dipaksa. Jadi kenapa saya meminta kalian untuk memakai seragam? Kenapa tuh bun? Lagi kangen masa-masa sekolah. Oh iya. Kan lo udah lama banget gak sekolah ya. Iya. Jadi ini pakai SMP, SMP, SMA, SD. Kenapa tuh kok kita beda-beda? Iya kenapa beda-beda Nin? Suka-suka lah. Nih. Oh aku karena, kalo misalkan gue, karena gue suka kangen masa SD. Oh kangen masa SD. Nah kita bahas SD mungkin kali ya? Boleh. Tapi sebelum itu kita... Komen sih? Komen sih udah lulus pak. Wih gila. Baru beberapa hari yang lalu ya? Kita minum-minum. Wih minum. Biasa kalo graduation beli Jeko gitu gak sih? Hahaha. Enggak ya? Enggak tau. Enggak tau sih tapi emang iya. Oh iya. Serius kayak beli makanan gitu. Jeko atau pizza. Berarti mirip kayak kuliah dong? Iya. Sama resign kerja biasanya. Iya. Bener-bener. Iya kan kita resign kerja. Oh iya bener. Bener juga. Bener. Mereka kan kerjanya di umur 15 atau 16 tahun kan? Bahkan ada yang 14 tahun. Bener gak sih? Nah kita bandingin di umur 15 tahun kita ngapain dong? Wih gila. Kita masih sekolah menuntut ilmu. Iya mereka udah sekolah? Sambil bekerja. Salud sih. Makanya dia lulus. Alasannya kenapa? Bisa jadi ya? Capek. Capek mah tidur bukan graduate. Waduh. Kan gak ada yang bilang gua capek. Oh iya. Itu? Lu! Lu gua nanya doang. Gua nanya doang. Oh nanya doang. Gua nanya doang pak. Gak ada salah. Kan nanya gimana? Awalnya karena gua ada cedera waktu itu. Oh cedera. Gak tau kan? Iya cedera. Cedera. Engkel ya? Engkel ya? Bukan. Oh bukan. Dengkul. Otot-otot gitu loh. Otot ACL. Kenapa? Sering healing di Bali? Bukan. Itu karena sering joget gitu. Oh kurang selonjor deh. Selonjor apa pak? Kurang rebahan. Oh rebahan selonjor. Banyakan joget jadi cedera. Tapi kalo misalnya kalian dance kayak perform itu setiap minggu berapa kali? Setiap hari. Setiap hari. Dulu tuh dari hari Selasa sampai Sabtu minggu. Iya. Dan itu terus tuh? Terus. Kemarin aku terakhir dateng kesana tuh kayak belum udah ngedance nyanyi. Terus ngobrol-ngobrol sama fans gitu loh pak. Oh. Kayak. Hai nama aku ini gitu. Sambil ngedance tuh ngomongnya? Iya. Gue gak tau ya kalo anak sekolah kehidupan artis ya. Iya dong. Kita di masa sekolah tuh masih siswa-siswi yang biasa-biasa aja gitu. Iya biasa-biasa aja. Mungkin ya paling mentok ya drama-drama masalah sekolah. Iya. Gak ada drama-drama antar entertainment tuh gak ada. Terkenal karena dicariin guru remedial. Nah itu. Nah itu pasti gak ada tuh. Gue nanya dulu, lu sekolah tuh negeri mungkin swasta atau homeschooling? Dari SD dulu ya? Dari SD dulu. Iya. Eh dari TK? Iya boleh. Boleh dari TK siap. Boleh deh. Dari SD, SMP, SMA semuanya swasta sih kok. Orang kaya. Hmm gila. Gila orang kaya. Wuh! Orang kaya! Gak juga tau. Masalah gue juga swasta nih. Emang kalo negeri tuh gak bayar? Setau gue, negeri lebih murah pasti pak. Kan cuma bayar SPP doang, mereka kan bayar per semester. Tapi biasanya kalo yang tinggi tuh ada bayar uang muka lebih banyak sih. Iya lebih banyak, uang bangunan mungkin. Iya iya, uang bangunan ada. Iya kayak gitu. Gue gak tau sih, kan definisi swasta kan banyak kan. Ada yang kayak mungkin internasional atau memang kayak sekolah-sekolah yang elit nih gitu. Gue gak tau kalo kamu tuh. Apa ya? Maksudnya jangan-jangan ngomongin ini deh, gak ngomongin sekolah deh. Ngomongin kalangan temen-temen lu yang kaya gak sih rata-rata di kelas gitu. Menengah-menengah. Kalo gue kan isinya lulusan setelah dari sekolah gue, isinya preman semua pak. Iya kalo lulusan SD. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalo kalian ada gak? Kayak misalnya temen SMP, SMA, reuni lagi mereka udah sukses-sukses. Jujur gak pernah reuni. Oh gak pernah ya. Karena sibuk JKT kan? Sibuk JKT. Sibuk JKT kayak dalos gitu ya. Tapi kamu gak tau kalangan mereka tuh kayak keluarga yang memang... Cindo. Oh Cindo. Lu bentang-bentang Cindo, diem lu anjir. Cindo Cindo. Bali- Bali. Aku Cindo tapi gak keliatan ya mukanya. Gak boleh. Gak boleh. Kalangannya ya gitu. Gitu-gitu ya. Berarti gak pernah ketemu tuh. Yang misalkan dia udah SMA terus kuliahnya tuh di luar gitu loh. Wow. Itu pasti namanya kayak ini Cindo-Cindo yang dipik tuh. Jadi harus ada nama bule satu. Nama belakang tuh harus Indo banget. Misalnya nih Presili Wijaja. Gitu-gitu dia. Iya-iya-iya. Harus gitu gak boleh kayak Presili Princess gitu gak boleh. Gak boleh deh. Gak boleh harus. Balance ya balance. Sicilia Widodo. Nah itu harus gitu. Harus kayak gitu deh ya. Bener gak? Bener-bener. Nah gitu aneh gue gak tau kenapa gitu. Tapi kalau itu untuk SD, SMP dan SMA. Iya. Oke semua SMA. Keren anjir. Sumpah. Temennya Cindo semua. Oke lanjut dulu, Dea dulu. Kalau aku gak TK. Langsung SD. Gila pintar banget. Keren. Enggak lah. Udah bisa baca gak tuh? Pernas perasaan gak? Udah bisa baca. Di umur berapa? Di umur lima tahunan apa mau enam tahun gitu. Wah anjir, privilege-nya bagus juga orang tuanya. Berarti gak kalau gue di kelas dua baru bisa baca? Karena selama itu matanya ditutup ya? Gue gak tau. Pas gue jujurnya. Gue TK. Ini matanya ditutup. Dia sebelum syuting ini dia nyebelin lanjir. Kan gak bisa baca? Iya. Dari SD kelas dua itu tutup matanya? Enggak maksudnya TK, SD. Gue kira sekolah itu kayak jalan-jalan. Jadi gue kayak yaudah gue nulis-nulis apa yang gue tau aja. Nah yang bisa gue lakuin cuma matematika. Matematika gue bagus. Nah jadi gue kayak masih dimaklumin dari kelas satu ke kelas dua gitu. Nah kelas dua baru gue dikasih ajar les. Udah dua minggu gue cepet. Gile. Kalistung ya? Kalistung. Iya kan baca tulis hitung ya? Iya. Oh baca tulis hitung. Benar-benar. Gak kayak gitu aneh banget. Terus kalau kamu SD swasta? SD, SMP, SMA swasta. Tapi kalau misalnya di posisi JGT4T kamu mau diumur berapa kalian berdua? Aku dari umur mau 17. Oke itu udah mulut dong? Setahun. Kelas 2 SMA dong? Kelas 2 SMA. Kayaknya 15. Kamu 15? Iya 14. Semua udah itu? Iya. Berarti kamu dari SMP dong? Kelas berapa? SMA kelas 1. SMA kelas 1? Semasa 2 iya. Oke. Aku kecepetan sekolah soalnya. Kecepetan sekolah. Bang pagi ini ya? Bukan. Oh bukan. Umurnya, umurnya. Kecepetan. Bukan kayak lu gak naik kelas. Lu naik kelas gak sih? Naik kelas. Gue TK udah bisa baca tarot gue. Ramalan Zodiac udah bisa. Kalian masih huruf kan? Gue udah tarot saja gue baca tarot. Oke kita bahas tentang swasta. Berarti mereka swasta apa? Iya. Kita berdua negeri kayaknya. Enggak, gue swasta juga. Sombong banget lu. Ini gue emang swasta. Dari TK, SD, SMP, SMA swasta. Serius? Iya. Mungkin lu gak cukup gak di negeri. Soalnya gue. Gue mungkin di angkatan gue kayak. Kan gue angkatan 2013-2015 kan. Gue tuh masih pake name gitu. Jalur UN. Misalnya namenya tuh di atas berapa? Nilainya 29,7. Nah lu masuk SMA berapa? Ngerti ya sih? Nah itu di tinggalan gue tuh. Tapi setahun depan itu udah domisili. Jadi misalnya domisili lu di mana? Wilayah Denpasar Utara nih. Atau kan Jakarta Utara. Nah sekolah lu harus di sana. Gak boleh di tempat lain. Oh iya? Jadi semua disamaratakan. Gitu. Misalnya SMA 1 gak elit lagi. Gak kayak dulu. Orang pintu-pintu semua gak ada. Dulu kan di angkatan gue terakhir kayak gitu. Jadi gue bisa masuk sekolah paling bagus di negeri kayak gitu. Tapi lu sekolah di Jakarta ya? Di Palembang. Tuh Palembang. Beda lagi ya. Aku Jakarta. Jakarta. Kalau Jakarta gimana? Kalau Jakarta waktu pengen masuk SMP. Itu ada tesnya juga. Mau masuk SMA tesnya juga. Ada tesnya juga. Walaupun kayak satu sekolah tetep. Satu sekolah tapi tetep di tes. Iya. Gue negeri sih. Paling gue di tesnya tuh pas di umur. Eh di umur kelas 1. Terus kayak milik kelas gitu kelas unggulan atau apa. Nah di kalian tuh ada kelas unggulan gak sih? Kayak misalnya kelas IPA 1. Oh ada. Itu pasti ada. Ada aksel gitu kan? Iya. Jadi pas makin lama kalau IPA 1. Ini sorry guys ya. Ini gak tau ya. Gue pengalaman gue aja. IPA 1, IPA 2 itu kelas unggulan. Iya. IPA 3 sama IPA 8 itu masih oke lah ya. Naik IPS itu masih oke. IPS 1. IPS 2, IPS 3. Preman semua. Ngerti gak? Kalau gue kayak gitu. Bener bener. Contohnya kayak gitu sih. Kalau kalian ada yang kayak gitu gitu? Emang apa emang sama aja semua? Ada sih. Tapi bilangnya kayak aksel terus RSBI tuh. RSBI. RSBI terus baru reguler gitu. Ih jahat banget berarti. Bener bener dibedain banget ya. Iya. Terus kelasnya tuh kayak yang reguler tuh lebih jauh gitu. Maksudnya lebih jauh. Masuknya. Masuknya. Masuk dari sekolahnya. Jadi harus jalan lebih jauh. Lebih dalam lagi. Hah? Emang gedungnya beda? Oh gak sama. Cuman kayak ini misalkan gang sekolah nih. Terus dia. Kalau kita kan langsung masuk gitu. Dia harus kayak jalan dulu ke situ. Terus taunya dia membedakan orangnya tuh gimana? Dia kelas A, kelas B gitu. Jadi dia tau. Pake seragamnya. Karena seragamnya dia udah kelas unggulannya gitu. Oh iya iya. Kalau yang aksel ada. Dia pake rumpi itu. Tuh kan. Aneh. Terus kelasnya lebih bagus. Lebih kayak AC-nya. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Di negeri gak ada AC anjir. Itu karena udah lama kali. Kalau sekarang negeri gak ada AC. Lu umur lu berapa? Iya kan beda. Itu dulu. Lu umur lu berapa dulu. Gue pokoknya tuh intinya setelah gue lulus. Bedongnya udah bagus. Oh iya iya. Intinya itu. Nah gue tahun 2015 lulus. Itu. Itu kemarin gue masih ada kelas masuk siang itu. Jadi kelas satu, kelas dua itu masuk siang. Kelas tiga baru masuk pagi. Sip-sipan deh. Iya kayak gitu. Aneh banget. Aku juga gedungnya beda-beda. Kan satu sekolah ada SD, SMP, SMA. Gedungnya juga beda-beda. Cuma kayak ada kelas IPA satu, IPA dua. IPA satu, IPA dua. Tapi masih ada IPA satu, IPA dua. Masih. Masih. Masih ada ya? Kalau aku masih. Lu apa IPA? IPA. Gila. Coba. Lu IPA? Gue juga IPA. Lu IPA? Agir gak percaya lu gak IPA? IPA gue. IPA satu. Bohong. 28 atau 24. Jadi paling depan ya? Jadi pas UN gue paling depan anjing. Wah itu bener-bener deg-degan banget sih. Itu yang. UN sama paling belakang? Sama paling belakang ya? Karena gue depan. Karena rupanya A. Iya tapi depan bisa nyontek. Oh iya? Iya gue bisa nyontek pas ulangan. Ulangan doang. Yang awas di belakang apa di depan berarti? Nah kalau tergantung kalau guru olahraga gue bisa. Weh semua seneng gitu. Tapi kalau guru-guru yang killer kayak matematika, sains itu pasti. Walking-walking deh ya? Iya jalan-jalan sih. Suka walking-walking. Suka walking-walking deh. Suka walking-walking deh yaudah. Tapi menarik sih. Kalian ada pertanyaan dulu? Kalau swasta, eh kalau negeri. Maksudnya yang enaknya apa? Yang gak enaknya apa? Oke yang gak enaknya apa? Gue gak tau jujur yang swasta. Kemarin terakhir gue swasta itu malah gue takut yang swasta. Jadi pas gue mau masuk kelas 10 kan gue harus ada canangan kan. Misalnya gue gak ada penegri nih karena UN gue mungkin namenya kurang. Takutnya gitu. Gue jaga-jaga nih daftar swasta. Daftar swastanya tuh kursinya tinggi-tinggi pak. Ini nih kursi wasit badminton bukan? Nah kayak gitu-gitu. Hah? Kok kayak gitu ya? Saya sumpah, sumpah. Jadi gue semua... Itu yang di aulanya atau? Gak ada gaul lah kelas semua. Tinggi semua. Jadi tingginya tuh 2 meter, 3 meter gitu. Eh 2 meter gitu. Jadi mereka bisa ngeliat semua lu mau nyontek di belakang kalau gak bisa pak. Kayak gitu. Suasta katolik? Suasta katolik di Bali, di Denpasar. Nah gue ujian tuh. Tes masuk maksudnya. Suasta kan harus ters masuk kan. Gue gak bisa nyontek sama sekalian. Kayak deg-degan gitu. Akhirnya lulus. Pas udah lulus ditawarin. Kalau swasta kan pasti mereka harus di dealnya tuh sebelum negeri diterima kan. Maksudnya mereka pasti takutnya di duain gitu swasta. Gue gak bisa. Gue mutusin udah gak jadi deh. Karena gue takut semua susternya tuh disiplin banget. Terus emang kursi tinggi tuh jadi kayak... Gue baru ngeliat negeri itu kan kursinya ya rendah aja. Makanya gue itu yang perbedaan pertama ya. Maksudnya gue ngeliat enaknya di negeri itu kayak gitu. Tapi swasta katolik sama swasta biasa emang beda juga dong. Serius? Serius. Kayak gimana? Swasta yang gak katolik gimana? Yang gak katolik aku kayak yang Kristen juga. Tapi yang kayak swasta biasa gitu. Itu gak begitu ketat kayak katolik. Katolik emang ketat banget. Iya aku SMP nya prater katolik sih. Oh gitu? Iya makanya kayak... Aduh takut lah gue iyalah. Pokoknya pas gue tuh gak boleh ada yang nyontek ya. Atas Tuhan Yesus kamu harus kita berdoa dulu. Terus di depan ada itu doa gitu. Doa gitu. Kalo di Bali kan kita sebelum mulai kan kita trisandir sama nyata. Kita ada sembah yang satu menit gitu. Nah ini gitu kita berdiri terus kayak atas berdoa. Atas waktu itu gue kaget banget anjir. Yaudah kayak bingung aja. Tapi itu campur punya lo ya? Campur, campur. Tapi rata-rata Chinese juga cindo-cindo gitu. Cindo-cindo Bali lah. Wih cindo lagi. Keneng ya? Keneng deh. Nggak dia cindo juga salahnya. Gitu. Kalo itu yang enaknya ya? Kalo yang enaknya di negeri mungkin... Mungkin ceweknya lebih cakep swasta ya? Iya namanya? Iya lebih high class swasta ya. Swasta sih gitu. Mungkin negeri gue negeri yang masih... Oke lah yang 30-40 lah gitu. Gak sebanyak. Apa umurnya? Enggak. 30% ceweknya yang cakep gitu. Tapi sisanya temen-temen kelas gue gak ada yang cakep. Bila giliran ke kelas sebelah cakep. Biasanya gitu. Biasanya gitu ya? Biasanya gitu ya. Biasanya gitu. Makanya kayak... Waduh pokoknya ada. Pokoknya gak enaknya itu lah. Terus kalo misalnya negeri tuh lebih banyak gini aja. Gak sedisiplin swasta gue ngeliatnya. Kayak ada genggengan. Eh di swasta. Lebih parah genggengannya. Maksudnya sih? Gue gak tau sih kalo swasta di Bali ya. Maksudnya kalo di negeri tuh pasti ada genggennya. Tauran gitu-gitu ya? Tauran. Tauran sana sini. Sebenernya di Bali tuh gak ada Tauran loh. Oh iya? Gak ada Tauran. Di Bali tuh lebih ke personal. Satu orang. One by one gitu. Satu geng sama satu geng. Yaudah kita deal. Kita gak bentrokan. Nah mereka one by one. Tauran. Jadi gak ada yang kayak bocororit. Kan memang masalahnya satu orang-satu orang gitu kan. Jadi kayak gini bilang. Nah kayak gitu sih biasanya. Dan di Bali biasanya kalo berantem awal mulanya itu karena peleng-pelengan kalo bahasa Balinya ya. Kayak liat-liatan gitu. Yaudah lu ngelag gue kenapa kayak gitu. Udah gak suka. Berantem. Oh itu waktu lu putus gitu. Gak ada, gue gak ada. Oh bukan lu. Oh bukan lu. Oh bukan lu. Bukan gue. Oh bukan lu. Gue gak bisa berantem. Berarti sama kayak. Sudahlah. Apa tuh? Lanji itu dong. Oke lanjut. Lanjut aja. Cindo aja cindo. Biar cair lu biar cair. Cindo aja cindo. Iya parah nih dari tadi nih. Kalo di suasak itu ada geng-gengan. Gue lagi ketua gengnya. Ini bagian mengelabrak. Maksudnya cewek-cewek ada gengnya juga. Ada. Gue setahunya circle gitu. Maksudnya geng yang paling cakep. Atau kan geng yang paling passionable gitu. Iya gak sih? Pasti aneh sih menurut gue. Enggak sih. Wah dulu gue SMP dibully. Karena lu gendut. Dibully karena. Eh. Hah? Parah. Lemparkanin gue. Lemparkanin. Terus loh ini. Dibully gara-gara apa ya. Gara-gara tuh kayak. Dulu tuh selalu. Eh sering ke Jakarta. Buat. Ada pemotretan gitu-gitu. Oh jadi gini? Enggak. Belum jadi gini aku SMPnya. Terus abis itu. Kayak banyak yang sirik gitu loh. Terus kayak gitu deh kayak diomongin di belakang gitu-gitu kayak. Jadi kayaknya semua sama sih. Cuma bedanya kalau mencolok banget ya parah. Jadi rasanya kayak tiap hari tuh rasanya gak mau sekolah karena takut. Oh ada pressure deh. Oh gitu. Tapi kamu katanya homeschooling? SMP. Oh SMA nya homeschooling? SMA homeschooling. Karena itu trauma SMP? Enggak sih. Oh enggak. Tapi kan aku sempat sekolah biasa pas SMA. Kelas satu. Oh karena Muki sibuk JGT? Iya karena kan pindah ke Jakarta. Tadi mbaknya punya geng. Namanya dong mbak. Kasih tau dong. Sama. Enggak. Enggak ada nama kita. Oh enggak ada nama biasa. Aneh-aneh namanya. Dulu tuh sama kayak kanin. Aku juga dari SD, SMP, sampai SMA bahkan maksudnya kayak banyak yang sirikin gitu loh. Cuma karena aku kayak sirkelnya tuh abang-abang kelas, kakak-kakak kelas. Terus anak-anak cowo gitu kan. Aku lebih sering main sama anak-anak cowo gitu. Nah jadi makin disirikin lagi. Tapi aku selalu dibela gitu. Jadi aku kayak bodo amat aku tenang aja banyak yang belain gitu. Berarti nama gengnya enggak ada? Enggak ada. Enggak ada. Cuma yaudah geng Dea and Friends. Dea and Friends. Tapi kalau misalnya geng yang paling kamu benci ada enggak? Yang sampai sekarang kamu dendam gitu. Dan lu membuktikan bahwa gue tuh ex-member GKT4. Kalau gue banyak. Ada enggak terus lulus tuh yang ngecek-ngecek temen SMA gitu? Oh banyak. Banyak banyak lulus tuh. Pasti ada loh. Pasti ada. Pasti ada. Kayak ajakin ketemuan lagi, ajakin main. Sedangkan pas SMA atau pas dulu sekolah dia kayak sering ngomongin di belakang juga atau apa. Tapi aku enggak peduli kan gitu. Cuma dia nge-DM atau apa itu tetap pakai aku bales gitu. Oh iya iya gitu. Kalau ini ada? Apaan? Kayak misalnya temen yang kamu di-bullying atau kamu enggak suka. Enggak ketemu mungkin karena... Sibuk juga. Sibuk juga iya. Oke oke oke. Terus juga kita kayak misalkan kalaupun dia ngubungin kita itu kan dari Instagram biasanya ya. Ketutup. Ketutup. Tenggelam. Tenggelam dia. Itu alasannya. Artis. Tapi jujur loh kalau misalnya gue pengalaman gue ya mungkin kalian juga nanti bakal ngalamin. Gue pernah ngalamin yang memang kayak di-bullying atau apa emang. Pokoknya dimusuhin gitu lah. Kita juga termasuk dikenal orang juga. Nah mereka juga gak ngajak pergi. Di pikiran gue, gue dendam banget. Lu terakhir gak ada ngobrol sama gue tiba-tiba ngajak pergi. Tapi di satu sisi ada positifnya. Mungkin ya kita harus nambahin relasi sih. Kalau kayak gitu karena gue pikiran gue harus jauh-jauh tentang hal gue gak mau ketemu gitu. Gue coba ketemu dulu karena mungkin SMA masih bocah mungkin pikirannya. Dan yaudah sama yang jaman-jaman bullying aja. Jadi menurut gue sih kayak harus yaudah ketemu-ketemu aja dulu. Kan gak ada yang tau kan. Mungkin aja dia baik ke kita emang bisnis atau apa gitu sih. Tapi kalau lu tipe lu yang di sekolah itu gimana sih? Kayak have fun lah diajak ngobrol semuanya apa kocak atau diem-diem aja? SD, SMP itu kayak lebih banyak bergaul sama siapa aja. Kayak dari gedung SD, SMP, SMA semua kenal. Dijelajahin semua lah ya? Iya semua kenal aku gitu. Semua kenal. Semua kenal aku gitu. Belum waktu itu. Rambutnya udah begini ya kakak? Belum, belum. Mantusan semua kenal. Kalo beda sendiri biasanya. Enggak, enggak belum. Dulu masih kayak biasa-biasa aja gitu. Terus kayak rame juga dulu waktu SD, SMP. Nah pas masuk SMA baru kayak mulai jadi pendiem gitu loh. Oke, itu ya persoalan masing-masing yang aneh gimana nih? Kalo aku dari dulu pemalu sih. Sampai sekarang juga pemalu. Yaelah kemarin juga ketemu. Pemalu atau? Malu-maluin. Dulu pemalu banget kayak ngajak ngobrol orang tuh nggak mau. Harus disapa duluan gitu-gitu. Makanya temennya dikit. Dikit ya? Sehat sih kalo temennya dikit. Iya. Buat sekarang. Iya dong. Nah kalo lu kan biasa nih, lu pemalu kan? Iya. Tapi kalo lu, misalnya SMP ini nih. Lu turun ke bawah tuh biasa bareng temen-temen apa sendiri? Apa lu nggak pernah jajan ke kantin? Ke kantin dong. Oh ke kantin dong. Atau kadang-kadang manggil itu ya? Tuken apa? Tuken yang... Kok bisa? Bisa dong. Bisa? Oh, karena cewe sih. Enggak, karena emang. Dari kelas ini mau berapa banyak yang dipesan, yang di-order gitu. Oh, jasa ongkir sama temen-temen. Iya. Eh bener nggak sih sama temen-temen? Iya. Gue di kelas tuh ada orang yang kayak jadi tukang nganteng-ngantar makanan gitu. Oh, di sekolah? Aku nggak ada. Cuma selalu ada orang yang nawarin ke aku mau beli apa di bawah. Iya, dapetnya kayak ongkosnya seribu, dua ribu gitu. Oh nggak ada. Misalnya gue kasih 10 ribu, belanjain 8 ribu. Dan 2 ribunya buat lu aja gitu. Iya. Ada sih. Gak ada. Ada sih. Klairen banget temen gue. Jadi untung aja dia lebih kaya daripada kita. Setelah itu. Setelah bulan lumayan loh. Dapet 200 ribu, 300 ribu. Itu usaha itu ya kali ya? Gak ada, lu udah telat aja. Tapi sendiri nggak pernah kalian? Sendiri pernah. Oh, sendiri pernah. Digodain nggak sama cowok-cowok? Oh, kak kelas ya? Iya. Kayak misalkan dia lagi duduk gitu kan. Terus lihat kayak gitu. Bahkan kayak pernah panggil. Tiri sini deh, sini deh. Terus aku kayak males kan. Apaan kak? Aku dari jauh nih. Apaan kak? Sini, lu sini. Antar lu apa yang ini dulu. Gitu. Oh gitu. Tapi senioritas nggak sih sekolah kalian? SMA? Enggak. SMP? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Menengah-menengah kan? Menengah. Menengah dong. Apa sih menengah dong? Menengah dong. Gue tetep ada mie gitu. Sama dong. Sama dong. Sama. Sama. Mie cabai. Ada mie cahat dipotong-potong cabai. Oh. Pokoknya intinya mie-nya lebih enak lah. Kalau misalnya kita masak sendiri nggak enak. Gak tau kenapa. Pokoknya mie-nya dikantin paling enak sedunia. Udah. Favoritnya apa dulu? Gue nasi bungkus sih. Ada namanya Bali itu nasi jinggu. Kayak nasi kucingnya. Nah itu paling gue demen. Soalnya kan nasi kan. Harus makan nasi terus gitu. Iya. Tapi kalau memang ada fried chicken. Biasanya fried chicken gitu. Lu fried chicken uang jajan lu berapa anjir? Gue jajan gue tuh 20 ribu per hari. SMA. SMA. Oh iya. Gini ya. SD gue 5 ribu. SMP 10 ribu. SMA 20 ribu. Kalian berapa? SD 50. Sama. What the fuck anjir? SD 50 beli saham ini. Nya ayam. Mbak ibu. Karena emang deh lu banyak jajan. Tempat jajannya juga banyak gitu. Enggak ini 50 ribu literally sehari? Enggak sebulan 50 ribu. Sehari aku. Sama ke kanin. Oke. 50 ribu sehari. Bahasa aja kan 10 ribu. Oke. Kalau ngomong 50 ribu. SMP deh. SMP sebentar. Sebelum kita tanya sampe SMP dulu. SD SMP SMA berapa? SD gue 5 ribu. SMP 10 ribu. SMA 20 ribu. SMA 30 ribu SMA. Tapi kenapa SD 5 ribu itu makan apa? Jadi kita tuh ada gini. Di SD tuh ada. Bubur Sumsum tuh harganya seribu. Bubur Sumsum tuh harganya seribu. Bubur Sumsum. Dia masih kita. Di angkatan. Kalau orang tua mungkin karena udah naik kan. Orang tua Bubur Sumsum tuh 300. Di angkatan gue seribu. Terus pas gue bisa makan tuh gini. Makan mie yang pake gelas. Kasih mie gelas. Oh tau mie gelas. Cukup tuh. Jadi 2 ribu mie gelas. Seribunya minum. 2 ribunya yaudah buat judi main guli. Iya main kelereng. Kelereng. Iya kayak gitu-gitu. Kalau kalian gimana? Maksudnya itu SD 50 ribu. Misalkan Senin dikasih 50 ribu. Habis tuh habis. Selasa kalau selasa gak habis ya pake itu. Ditanya kayak udah habis belum gitu. Kalau belum habis. Eh kalau udah habis dikasih. SD bawa ATM ibu gak? Enggak dong. Enggak ada, enggak ada. Enggak ada QR. Belum ngerti, belum ngerti. Belum ngerti ya SD. Oke SD 50 ribu. Belanjanya apa aja kalau gak tau. Banyak cireng, bakso, mie, nasi uduk. Mama gak ada ngasih. Jajan-jajan. Udah habis tuh sisanya berapa per hari? Kan ada 2 istirahat. 2 kali istirahat. Iya 2 kali itu. Sama. Iya sama. Jadi istirahat kedua itu baru dikirimin makanan bekal gitu. Lah bekal juga udah ada 50 rambut. Kalau aku gak dikirimin bekal jadi 50 ribu sehari. Oke Anin kenapa? 50 ribu habis. Karena dikasih segitu. Abis. Si bangso. Karena makannya banyak banget dulu. Oke. Ini bisa istirahat pertama tuh beli bakso, beli ini, beli ini gitu. Oke Sabtu Minggu kalau misalnya jalan-jalan sama temen-temen dikasih. Gak pernah jalan-jalan sama temen. Oh SD ya? Iya. Oh ya lupa. Oke yaudah berarti. Berarti jajanannya termasuk mahal gak? Enggak. Sarbak mungkin. Jekko mungkin kayaknya. Enggak jajanan di kantinnya berapa. Bakso 10 ribu, cireng itu seribuan. Bakso 10 ribu. SD bakso 10 ribu. Iya. SD. 5 ribu. Di tahun berapa sih? Tahun berapa sih kamu SD? Berapa ya? Gua tahun 2000, sebentar. 2004, 2004, 2005 gua. 2006 ke 5. Tuh masih beda tipis. Gua kelas 6 SD 2012. 2012. Itu gua berarti. Pokoknya gua inget tuh. Mana SD 2015 anjing? Iya gua SD kelas 6 tuh inget tuh 2012 tuh nonton film. Film apa? Itu 2012. Makan gua inget. Film dari SD. Itu kelas 6 SD gua ya. Oh gitu. Gua tahun 2012 tuh SD sih. SD tuh 50 ribu habis dan tampak bekal di istirahat kedua. Istirahat 1 dan 2. Istirahat 1, 2. Istirahat 2. Oke yang sama? Bekalnya. Oke. Itu kayak diantarin pas siang-siang gitu loh. Jadi masih anget, sopnya masih anget gitu. Ya tau itu SD? Iya. Itu SD. 5 ribu. 5 ribu. Oke. Sekolah kali 4. SMP. Bekal SMP Anin sama Dea. Kalau gua SMP masih 100 ribu. SMA 100 ribu tetap 100 ribu SMA. SMP 100, 200. Hah? 100, 200. Kadang dikasih 200. Jadi kayak opa oma aku tuh suka kasih juga. Jadi kayak. Baru seribunya? Enggak. Jadi dikasihnya kadang 200 gitu. Perhari? Iya. 200 sekali. Kadang suka habis, gak tau kenapa. Gak tau kenapa. Gak tau kenapa dia habis. 200 habis ya. Gak tau gak SD? Karena gua kurang 5 ribu. Gua tuh jual Gangsing yang gue. Gua bikin tuh. Pake KTS tim. Gua jual 10 ribu per ini. Aku juga jualan. Jualan itu Binder Harvest gitu-gitu. Iya sih. Kayak penghapus di situ. Penghapus di situ. Oh iya di situ ya. Iya. Pensil ajaib. Tau yang gede itu kan? Iya. Yang di TV tuh. Pensil ajaib kayak gitu. Tiba-tiba dia berubah. Gua gak tau itu. Itu jaman gua. Gak tau ya? Gak tau ya? Gak tau gue. Ada lah pokoknya di tahun akatan 97 lah. Ada pensil ajaib. Dia kayak atasnya ada kepala gitu. Iya. Jadi kalo lu gambar, dia hidup. Jadi kita gambar duit tuh ada duit. Hah? Enggak ini di sinetron. Oh di filmnya. Di filmnya. Tapi lagi rame. Penjualannya itu. Pernyataan gua juga beli tuh pensum. Iya itu pensil ajaib. Masalah 7 ribu harganya gitu. 200 ribu. Itu jamannya slime. Jaman slime. Kok udah aku slime di tahun berapa? SMP aku jualan slime. Iya bener. Klien berapa dulu? Dari 2001 kan. Reseller slime dia. Sekotak gini itu aku jual 30 ribu, 40 ribu. Ada yang beli. Ada yang beli? Iya pasti lah kalau slime lah. Tapi boleh sebut merek gak sih? Boleh. Pas SMP aku jualan itu, sari roti. Karena? Karena om aku kayak distributor hal roti gitu. Itu 200 ribu masih kurang. Masih kurang 200 ribu. Masih jualan juga lu kan? Dan itu habis semua. Habis. Pergi lah. Makan apa aja? Jadi gini. Makan JQ tuh masih 200 ribu sama cewek gue masih aman tuh kayak. Gak tau dong. Iya anjir. Tapi kalau misalkan jalan-jalan SMA aku jalan-jalan dikasih duit lagi. Kalau kalian dikasih duit lagi atau pakai duit yang... Ini ngomongin namanya nih SD SMP. SMP dulu. SMP. Oh SMP. SMA kalau jalan juga. SMP gue gak dikasih. Kalau SMP masih ya paling minta 5 ribu lah. 10 ribu. Buat jalan. Buat jalan. Jalan-jalan? Iya naik motor. Gue udah naik motor SMP pas satu. Sorry banget ya pak polisi. Aduh ini bakal banget. SMP pas satu. Tapi buat bensin doang. Jadi gue cuma jalan-jalan doang. Makannya bensin. Ah bensin 5 ribu? Bensin 10 ribu cukup. 10 ribu dah. Gue pake bit. Itu sih. Kalau gue kalau kalian sama. Kalau uang jajan di luar 100 ribu. 200 ribu SMP. 100 ribu? Baksa. Kadang kalau misalnya mintanya kayak 150 ribu atau enggak. Gue pengen kesini kesini kesini. Ya kadang suka gak selain orang tua juga misalnya kayak. Kakek. Kakek. Oke. Kan berapa ini berapa? 100. 150 sih. 150. 200 sama 150. Kan dulu nonton. Kalau nonton bioskop kan masih murah ya. Iya. Tapi yang mahal tuh main time zone. Oh itu dia mahal. Lu tuh paring ke mall gak sih pulang sekolah? Iya. Sering ke mall. Sering ke mall. Sering ke mall. Iya siap. Karena depan sekolah aku bener-bener seberangnya mall. Sama sama. Aku juga seberangnya mall. Terus ada tukang rumah tempat ice cream. Sering kesitu juga. Tapi gue SMP kalau gue masih bisa minta duit jajan itu pas. Momen gue main game online. Nah itu. Warnet. 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 Aku dulu gak boleh ke warnet. Gak tau kenapa. Karena lu cewe ya pak? Eh cewe ya mbak. Karena warnet isinya cowo semua ya? Cowo semua. Ada sih yang cewe. Warnet. Tergantung cewe warnet apa dulu. Gue warnet ada dua tipenya. Warnet emang lagi main game. Ada warnet yang buat pacaran. Oh iya? Oh iya. Gue anak SMP tuh masih jaman-jaman yang ada lumba-lumba gitu loh. Tau gak sih? Kan ada misalnya lu pake. Tapi gak pernah main warnet tau sih. Oh iya sorry sorry. Gak tau. Jadi gue ceritain dari SMP ya. SMP tuh ada warnet yang tertutup banget. Iya. Itu buat pacaran. Ada bilik-bilik. Ibadah bilik-biliknya. Nah itu kayak ada gambar lumba-lumba. Terus lu bisa milih 20 menit, 40 menit, 60 menit. Atau bahkan 120 menit. Nah itu bisa bayar 12 ribu lah paling mahal. Atau gak 20 ribu. Nah lu bebas lu mau ngapain aja. Nah itu anak SMP udah kayak gitu. Ada yang hamil di luar rika. Gara-gara di warnanya. Iya. Kalo gue ada. Kalo gue ada pak. Ini pelakunya nih. Gue gak ada. Gue kan ngomoran PB. Poin bilang sama Ayo Dance Audition. Ada yang kayak gitu. Kasus skandal sekali aja kalo SMP. Kalo kalian gimana? Kalo Sabtu atau apa gitu hangoutnya? Kemal. Oh iya. Kemal. Deket kan. Jadi sekalian pake jaket. Kalo Kemal eh kan gak boleh pake seragam. Gak boleh pake seragam. Mungkin gini dia. Iya. Menurut gue ya. Menurut gue. Kalian tuh di kelas gue. Kalian tuh kalangan menengah ke atas. Tapi pas SMP masih ngerasain wartel. Wartel tuh apa ya? Wartel. Wartel. Wartel gitu ya? Iya. Bilik-bilik juga gitu kan. Gue SD. Pas aku SD. Aku SMP gak liat lagi. Tadi. Tadi. Kelas berapa nyobain wartel? SMP. Dia SD. Gak mungkin anjir lu gak mungkin SD. Aku pas aku SD. SD. Aku SMP gak liat lagi. Aku SMP gak liat lagi. SMP bang. Oh iya SD. Lu SD. Kalo dia SMP udah gak liat lagi. Aku udah SMP. Enggak kita SMP. Ternyata kayak dia SD. Bener dong. Lu gak usah menolak tua. Gak usah. Makanya bilang aku SD terakhir kali gitu. Iya. Dia kelahiran 2000. 1999. 2001. 2000. 2000 kak dong. Iya. 2000 berapa? 2001. Eh 2000 aja. 2000 dapet berapa? Enggak aja. Kau mau dibeli sayang. Wow takut. Biasanya kalo beli gorengan. Kalian ambil. Saya setara gorengan gitu maksudnya. Iya iya. Apa gorengan ada apa? Kan kamu jajanan sekolah. Oh jajanan. Kalo misalkan jajanan sekolah kan ada gorengan gitu kan. Biasanya gorengan sekolah berapa? 500. Gorengan sekolah 500. Sama. Iya. Kalo gue udah di jaman 2003. 1500. Berarti kota Jakarta mungkin. Iya. Di Jakarta lumayan. Kadang temen-temen aku ambil gorengan berapa? Bayarnya berapa gitu loh. Kayak ambil gorengan 10. Bayarnya goceng gitu. Oke susu ultra deh. Susu ultra waktu kalian SMP harganya berapa? Gue milih yang lebih murah sih gak susu ultra. Susu ultra ya udah salah. Apa ya? 3000. 3000. Iya 3000. Gue 2000. Itu kalo udah di jam kedua gue masih hedon tuh. Eh baru beli susu ultra. Karena di jam pertama tuh kelebihan gue bayarnya. Oh iya iya. Jadi pembagiannya tuh kurang. Gue kadang-kadang istirahat pertama gak makan pak. Nah itu. Boleh main-main aja nongkrong. Gue nongkrong aja dulu. Karena belum lapar mungkin. SMP kan jam 10 kan. Jadi aku jajan 3 kali setiap sekolah. Jadi sebelum masuk belah sekolah aku udah jajan. Karena lu jajannya nyemil-nyemil. Kita gak ada nyemil sekalian langsung. Makan besar gitu ya. Makan besar gitu ya. Mie, cabai. Terbatas dia ekonominya. Iya. Tapi di sekolah aku gak boleh makan mil. Karena? Karena. Makanannya sehat semua. Makanan kantin juga sehat-sehat semua. Suasta. Suasta. Vegetarian gitu ya. Gak gak vegetarian gitu ya. Ada main course. Gitu gak? Gitu gak? Gitu juga. Oh gak gitu juga. Gak ada gak gitu. Makanan sehat gitu. Kopi gak ada. Kopi gak ada. Gitu-gitu. Apa Starbucks isinya ya? Enggak. Susu. Susu. Setau gua yang sekolah-sekolah elit kayak gitu. Emang bukannya kantin udah dikasih paket makanan gitu ya? Kalo aku SMA gak ada kantin. Aneh banget sekolah tuh. Udah swasta. Maksudnya sekolah aku di Palembang. Disini ada juga. Di Jakarta. Cabang. Cabang. Oke oke oke. Setaunya cabang tuh pasti ke Palembang. Gak mungkin di Jakarta. Cabangnya. Maksudnya dari sini di Palembang gak ada. Gitu kebaliknya. Oh iya 100 ribu 200 ribu ya. 200 ribu gitu kayak CNM 200 ribu dapat. Iya. Gua kayaknya masih kuarnet bisa 8 jam sih. Terus midnight juga. Full cash. Full cash gua. Gua full cash PB anjir. Udah abis tuh duit gua gak buat belajan mungkin. Kita tuh rela gak makan untuk full cash. Iya full cash di PB. Jadi di PB itu kan ada cash bayar senjata kan. Jadi lu dapet skin gitu. Jadi kita kalo mau beli itu kita gak makan. Kita gak makan. Kita bakal aja. Kita gak aja aja. SMP tuh ratanya orang-orang warnet tuh kurus-kurus semua. Atau gak gendut-gendut banget. Berarti kalo gendut berarti orang kaya. Udah udah main warnet terus gendut. Gendut. Jajan. Maka kalo udah main warnet ada teh botol. Jajan udah fix gendut aja. Udah head on. Iya head on. Pake macam mata minus 8. Fix tuh. Tebelnya segitu. Gamer sih gamer. Tapi biasanya tuh temen-temen gue tuh kayak ada cewe tuh lebih suka kayak deketin tuh kakak kelas tuh daripada setara tau gak adik kelas kalau ada kelas. Iya emang kayak gitu. Aku juga naksirnya sama abang kelas. Iya. Gitu kan. Emang naksirnya sama abang kelas. Dan di posisi kita yang kakak kelas ini. ngeliat angkatan temen kelas kita yang sekelas. Maksudnya temen sekelas atau satu angkatan. Itu jelek-jelek. Kenapa ya? Tapi giliran adik kelas cakep. Cakep. Begitu juga berutan-berutan dan seterusnya. Ngerti ya sih? Karena kalo sekelas kan ketemu tiap hari kan. Oh iya mungkin itu ya. Nah itu kali ya. Karena di luar lebih indah rumput tetangga. Iya. Dan giliran yang cakep udah punya pacar. Nah itu dia sih. Padahal bener-bener cakep banget kan. Di kelas 3 SMA, kelas 2 SMA. Pacar anak kuliah. Kayak gitu. Yang cakep banget. Banget banget banget. Mungkin kakak kelas kelas 3. Terus udah lulus. Terus kuliah masih nyamper-nyamperin ke sekolah gitu. Iya. Gue juga punya tuh temen kayak gitu. Iya sombong banget Anjir. Terus gue temen-temen teater juga kayak gitu. Alumni-alumni gitu. Dateng-dateng sekolah. Padahal sebenernya tujuannya tuh buat ngurusin teater. Nyari cewek anjing. Iya kayak gitu. Sepatua lidas. Biasa kalo cewek suka sama kakak kelas. Biar kayak keren nih dijagain. Tapi kalo kita nyari yang ada di kelas tuh. Biar ini biar gampang. Biar dibodoh-bodohin gitu. Parah. Parah banget ya. Iya nggak? Parah. Oh jadi gitu. Biar kayak. Di sekolah lu mungkin. Kita mah tulus ya. Sukanya tulus. Suka tulus. Gue juga sih tulus. Gue suka tulus. Ardito. Tulus. Peter Pan gue suka dulu. Aduh. Asmara apa? Asmara. Asmara kalibrasi. Oke udah. Asmara aku complicated banget. Oh. Jangan ngomong complicated. Sabar. Sabar dulu. Tadi tuh gue udah masuk tadi tuh. Mau abang kelas tadi mau masuk ke situ. Jangan, jangan dulu. Pacaran pertama kali kalian itu di kelas berapa? Oh. Itu dia. Pertama kali kalian pacaran. Di kelas berapa? Anin. Pacaran yang kayak. Cinta monyet atau apa bebas. Pokoknya kalian saling suka. Saling suka ya. Ada hubungannya. Saling suka berarti nggak pacarannya? Iya tetap. Pegangan tangan udah termasuk pacaran tuh. Oh iya? Iya SD gue kayak gitu. Cinta monyet. Tetep gue bilang. Cinta monyet. Cinta monyet ya. Suka aja ya. Kalau awal suka itu SD kelas 5. Karena dia ulang tahunnya sama kayak aku. Jadi kayak ih seru nih. Aneh banget. Eh sama. Aku juga gitu. Aku sih. Karena tanggal ulang tahunnya sama kayak aku. Sama-sama tanggal 18. Enggak. Gue masih di posisi SD itu. Kalau nyari jodoh. Itu sesuai Zodiac. Jadi gue di kalender. Lu SD kok udah mikir Zodiac? Udah mikir Zodiac. Sabar dulu. Gue di kalender kan ada. Januari Februari. Nah dibalik Desember. Itu ada Zodiac. Setiap tahun tuh ada. Jadi ada. Cocoknya sama Virgo. Pisces gitu. Terus tiba-tiba ada tuh. Eh gue Virgo loh. Iya kayak gitu. Gue Virgo. Terus cewek kayak. Kenapa? Enggak. Virgo paling susah nyerinya. Karena Virgo dianggep cewek gitu. Kalau cowok. Ngerti ya sih? Iya. Jadi kayak gue paling susah banget dulu. Ada gak Gidorah deh? Enggak. Cuma sama tanggal lahirnya. Oke. Kalau dia pacaran pertama tadi? Umur. Kelas berapa? Kelas berapa? Belum pernah pacaran. Pas sekolah. Pas sekolah. Pas sekarang. Eh sorry. Kenapa? Kenapa? Pas sekolah itu cuma sekalian doang. Oh sekalian doang. Sekalian doang. Sebentar. Kamu. Aku masih kayak bawa dia. Selain suka di kelas 5 SD. Iya. Pacarannya di kelas berapa? Enggak. Enggak ada. Kalau yang status fix itu enggak ada. Cuma kayak bilang suka itu ada. Jadi pas waktu itu tuh. Tapi tuh. Satu hari banget sih. Jadi SMP kelas 1 tuh aku suka sama cowok kan. Terus cowok juga suka sama aku. Terus kita tuh chattingan tiap hari. Tiap malem tuh masih chattingan kayak jam 8. BBM lah ya. Belum-belum. Belum ada. Belum ada. Bilang udah dong biar muda. Aku udah bantu nih. Udah ada. Udah ada. Kelas 1 belum pakai bebe. Oh dia nggak ada bebenya. Nggak ada bebenya. Terus malem-malem ketawaan mamaku. SMSnya. Terus ternyata mamaku tuh chat dia. Kayak. Jangan. Jangan SMS anak saya malem-malem ya. Itu saat yang terjadi sih. SMP. Terus besokan ya. Baru tahu. Karena kan dihapus mamaku. Tapi tetep aja ada kan. Ada. Baunya kan. Terus kayak. Terus aku marah kan doang mamaku. Karena kayak. Ini privacy. Gitu-gitu kan. Terus abis itu. Si cowoknya. Pas di sekolah tuh minta maaf. Kayak. Maaf ya gini. Mama kamu chat aku gini. Terus aku kesel juga. Karena dia. Aku mau liburan. HP aku disita. Oke. Gitu. Jadi. Aku kesel sama dia. Marah sama dia kayak 6 bulan lah. 6 bulan. Terus akhirnya aku cerita sama sahabat aku. Cewek. Iya nih. Sebenernya aku masih sayang. Gitu-gitu kan. Tapi itu gak ada. Gak ada status. Cuman kayak. Gitu lah. Suka-sukaan gitu kan. Terus. Ujung-ujungnya. Yang jadian mereka. Sahabat aku sama Cewek itu. Wih. Keren. Gua setuju sama. Gua setuju sih. Sama sahabatnya sih. Iya sih. Hah? Napa setuju tuh. Ya karena ada situ. Ada kesempatan. Dia masuk tuh. Taktiknya bagus berarti. Tapi emang kayak gitu gak sih. Tidak apa. Akhirnya. Sampai sekarang kita masih temenan. Masih temenan ya. Temenan yang kayak. Ya maksudnya yang bro gitu loh. Sahabat lah. Udah itu yang pacaran tuh. Lu keras berapa? Gua 6 SD. Udah masih status pacaran. Udah. Udah. Kita uber dipercepat tuh ya. Ubernya cepat dipercepat. Sama anak pas berapa? Setara. Oh. Iya. Gua kesetaraan gender tuh harus tuh. Hah? Iya. Setaraan umur deh. Iya. Gitu deh. Eh tapi ada gak sih yang suka sama guru? Parah. Parah. Oh manjir. Iya gak sih? Lu masih yang. Kan lu sekolah sih. Kan bisa aja ada guru yang monorer. Eh monorer. Guru yang masih muda. Guru yang masih muda. Guru yang masih muda. Oke. Dijelasin gak sih? Gua gak sih? Gua gak sih? Gua gak sih? Coba cerita gitu. Gitu-gitu. Enggak kayak. Jadi aku udah keluar dari sekolah itu kan. Karena aku di Jakarta. Terus akhirnya kayak. Iya udah lama nih. Oh berarti gurunya di Palemba. Iya udah lama nih. Sir gak itu. Aku emangnya Sir kan. Oh udah diperjelas tuh? Udah diperjelas guru apa itu? Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris lah. Enggak tau. Enggak tau tuh. Oke lagi dulu. Oke. Takut. Ya ketahuan. 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 Buat gurunya Amin sekarang udah lu. Dia udah nikah. Udah nikah. Gak apa-apa. Justru guru kimianya Amin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi gini kenapa. Aku kasih tau ya kenapa suka. Karena dia waktu itu pas lagi acara. Tanggal akhirnya sama. Gak. 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 Bener juga ya. Gak. 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 Karena guru-guru di sekolah itu masih muda. Dia berlulus kuliah. Maksudnya jurusan guru lah ya. Dia nggak. Dari UPH sini di kirim. Oh serius? Iya. Umurnya berapa-berapa. Wurur 2. Iya. Juga bukan tua gitu ya. Tolong ya. Tapi bener sih emang guru sama murid itu nggak boleh pacaran. Sampai kakak kelas gue yang kelas 3 itu dia nikah sama gurunya setelah dia lulus Padahal pacarnya udah 2 tahun sejak dia kelas 1 SMA Backstreet maksudnya Aman tiba-tiba udah hamil aja gitu Tapi sukanya tuh cuman kayak mengagumi Jadi banyak sih yang suka sama guru itu Karena sukanya gara-gara dia lagi kelas udah kelar nih Tapi dia main gitar Depan tuh lah sebar persona gak sih guru Terus aku nyari, aku kan stalking banget kan orangnya Aku cari di Youtube Eh saya di Instagram, oh Youtube Ada video dia nyanyi meditar Udah ya pembahasan nama jangan ya Bukan Namanya jadi siapa? Ini jangan mancing Udah nikah Kanin juga mau nikah Waduh siapa? Amin Nanti konsol ke gue aja, nanti proses setelah nikahnya Gak mau lah, salah nanti Itu setelah nikahnya Oh, salah nanti Emang udah nikah? Waduh siapa? Waduh siapa? Nanti kita ikat dulu Jangan ikat ya Jangan ikat ya Jangan ikat ya Oh waktu itu kayaknya ada di guru aku yang sempat naksir sama aku Kan aku udah jarang sekolah kan Karena kegiatan Terus nilai aku bener-bener kosong Nilai ujian aku Kosong pelajaran dia Kosong Terus harian juga kosong Tapi tiba-tiba pas aku ambil rapat nilainya ada bagus lagi Keren Itu Tapi ada aja jalan-jalan gitu Enggak ada Kan aku sibuk Oh iya bener juga ya Itu Lu harus daftar juga ke T48 Pak Gua harus sibuk dulu Ya lu harus sibuk Iya lu harus sibuk dulu sih Bener Bener Jadi kalo sibuknya tuh Ada kayak kegiatan sekolah sih Pelajaran dia susah Yang hal yang paling sedih tuh di sekolah apa? Aku-aku Waktu itu Aku suka sama abang kelas yang sama sama sahabat aku Terus kita kayak saling Ya udah buat lu aja yang udah gitu-gitu loh Sedangkan abang kelasnya itu naksirnya kaku Jadi aku kayak kasihan sama temen aku Terus temen aku kayak ngasih Tapi aku ngasih Kita tuh sampe denger lagunya Aldi yang Tahir Bukan Gimana lagunya abang Tahir? Aldi komedinya Dulu aku satu sekolah sama dia Satu sekolah sama dia Serius? Ayo sama Sebastian satu sekolah juga Ganteng gak dia tuh? E-eh Bukan Tipah lu Oke sync taught Jawabannya aman Lagunya sih Aldi tuh yang apa yah judulnya aku lupa Nisa Sabian Ya ya lu sih no Semuanya merahkan gitu yah Aleh banget anjir Terus pas temen aku pindah akhirnya abang kelas itu mendeketin aku terus Dan ini sedih lagi Gara-gara semua temen-temen abang kelasnya dia itu suka sama aku Jadi cowok ini tuh kayak mundur maju-mundur maju gitu loh Ketarik ulur aku terus gitu Udah deh akhirnya gak jadi yaudahlah bodo amat Berarti itu gak rame tuh maksudnya kayak rame di satu sekolah tau gitu gak? Tau satu sekolah tau Iya kan jadi malu gitu kan maksudnya Dikit-dikit kayak digituin terus Iya deh sama yang ini aja ini suka juga sama ini Iya pasti anjir maksudnya kayak gitu sekolah kalian SMA SMA ini pas aku SMA tuh selalu kayak apaan sih apaan sih Terus pas ketemu sama abang kelas yang suka sama aku yang bukan aku sukain Kayak ya gitu dideket-deketin terus selalu kayak gak mudah Cinta segi 4 segi 3 segi 8 Banyak segi berapa jadinya segi 8 Milih-milih deh Kalau Anin ada gak hal yang paling sedih di sekolah yang Momen sampai sekarang tuh keinget banget gitu Itu gurunya nikah SMP ya SMP SMA SMA SMP SMA boleh lah SMA aja Jadi sadinya adalah waktu itu aku deket sama cowok kan Terus pas mau JKT Akhirnya aku kan pergi ke Jakarta kan Terus aku bilang ke dia Aku di Jakarta cuma setahun, dua tahun lah aku bilang gitu kan nanti Eh setahun, setahun gitu kan Paling kelas 3 aku masih balik sekolah itu lagi gitu kan Terus kayak Terus iya gitu Terus abis itu pas Aku lama kan ternyata Terus abis itu aku pulang ke Palembang buat liburan Aku ketemu dia Tapi dianyi kayak Buang muka gitu Kayak marah gitu Terus dia tuh udah gak sekolah Jadi pas aku kelas 1 Pas mau naik kelas 2 Dia udah gak sekolah disitu lagi Dia kemar Ya gitu Tapi maksudnya Harusnya gak perlu kayak gitu gak sih Kayak baik berteman baik aja Iya Itu salah kamu juga Karena kamu tuh mengiming-imingkan setahun lagi aku balik Iya sih Iya salah Dia menutup hati untuk kamu Ternyata kamu tidak balik kan Gak apa-apa aku lebih memilih karir Aku lebih memilih karirku Wih bener Jodoh bisa dicari Udah pasti akan datang Udah pasti akan datang Buktinya Apa? Lanjut SMA Eh SMA Apalagi sedih? Gak ada sedih-sedihnya Gue biasa-biasa aja sama gue Dia berarti di kelas itu anak yang paling Apa aja lah Ya udah flat gitu ya Lulus ya Nah kalo lu sedih-sedih Banyak gue sedihnya anjir Gimana? Bukan yang sekarang yang pas SMA Yang pas SMA Yang sekarang apa sih? Apa? Sedihnya yang sekarang tuh apa sih? Suka travel dia Jakarta-Bali 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 Suka travel Karena traveling banget Makasih ya Udah diklarifikasi Nah kalo SMA sih gue Paling kayak gini aja Apa? Cuman ditikung doang sih Gila Gue deketnya udah 2 bulan gitu Tapi emang kebetulan Adik kelas yang baru ini ganteng Tadi gue gak di kelas anjing Oh Adik kelas itu anak polisi gitu Oh Ya udah Maksudnya kayak gue udah perjuangin gitu Gue udah anterin pulang sekolah bola balik Gue udah mau disamperin polisi ke anak kena tilang Gak gitu Jadi ya udah lah kayak gue ikhlaskan Polisinya bapaknya dia Nah gak tau tuh Gak mungkin anaknya Dia polisi Gak itu Jadi gue mau mau sedihnya itu aja Gak ada lagi Gitu Oh itu sedih Waduh Waduh Iya dia bawa motor Motor gini Motor apa Motor balap lah ya Kayak ninja gitu loh Oh ninja Orang mah suka gitu ya anjir Mau ya Gue tuh masa SMA tuh Kayak nganggep cewek tuh udah Harus budget lebih tinggi gitu Ekonomi tinggi itu dipilih Walaupun jelek Gak tau Kalo SMP baru Kalo SMP milih yang ganteng SMA udah milih ekonomi Baru balik lagi ke kuliah Milih yang kerja Engga Engga Gua engga SMP SMA tuh masih diliat ganteng Sama paling gini Paling famous Lu SMP SMA masih diliat ganteng tuh gimana Engga maksudnya yang ceweknya Oh yang ceweknya Bangsat emang aja Gua jadi deg-degan aja Sorry Klarifikasi dulu Gua Gua demen cewek Gua demen cewek Gua demen cewek tapi ada ujungnya Cowok juga ya Engga dong Terus kayak Kayak gimana ya Kayak aneh aja Gua jadi canggung banget sih Serem banget sih Gila gua canggung kalo engga Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Ini iklian anjing jipeng bangsel Kita mah masih berteman aja lah Gak apa-apa kita gak dijauhin Bangsat goblok aja Engga lah Kita gak bakal jauhin Wah parah Ini di cut ya jangan dibatit Ini kawur cu Ini kawur anjing Biar sama-sama naik di twitter Lanjut Engga SMP SMA masih ngeliat ganteng sama famousnya Iya itu SMA Kalo S kuliah baru udah mulai nyari-nyari om-om Mungkin Caya-caya nya Mungkin ya Kalo kalian dari segi ceweknya Maksudnya secara material Lihat materialnya Iya sorry sorry Kalo SD Gak tau ya SD masih kayak SD ya Cunjuan aja gitu Cunjuan sama tanggal Iya gitu gitu Terus kalo SMP itu Kalo SMP itu Lupa Nyaman Kalo SMP itu lebih ke Kayak Cakep Kayak cool gitu loh Nah Kayak ini misalkan Anak apa Anak basket Atau anak musik Dia harus cakep dulu Iya udah gue bilang yang famous Gak perlu Gak perlu Gak perlu cakep juga Gak perlu cakep Cuman kayak Kayak lu gaul gitu loh Keahliannya Oh keahliannya Eh dia bisa main ini loh Dia bisa ini loh Oh kalo gua terkenanya Yang bisa main gitar itu cakep Iya kan Iya kalo SMP SMP Cuman DJ aja DJnya baru sekarang Kalo SMA Apa namanya Eh Oh SMA engga sih Gak kepikiran CKD Kepikirannya kerja Wih segini Dulu Dulu aku terakhir suka sama Abang kelas itu Kelas 1 SMA Sebelum masuk CKD Karena apa itu abangnya itu Karena abangnya kayak Ngulur Ngulur-ngulur gitu loh Gara-gara temen-temannya Iya engga Gara-gara temen-temannya gitu Yang suka sama aku Dia jadi kayak kesana kayak Udah lah kasihan temen gue aja Temen-temen gue aja Padahal Tapi dianya Tapi dianya maju juga Terus tapi dia mundur juga Maunya apa nih orang Maunya apa gitu Jadi dia kepu penasaran Yaudah deh kayak Yaudah deh gak jelas Udah lah gue masuk CKD aja gitu Oh masuk CKD karena ditarik ulur cowok dia Iya Karena aku pas SMA juga gak ada temen gitu Temennya cowok-cowok semua Cewek-cewek gak mau temenin aku Kayak cuma Ya bahasa-bahasi di depan di belakang diomongin gitu loh Mas CKD Ya kayak Kak Anin kayak jadi gak mau sekolah gitu Parah Anin anjir Parah Nanti aku ceritain yang tadi ya Iya nanti ya Dua pertanyaan lagi Pertama membahas tentang guru killer Ada gak guru killer yang memang kalian gak suka? Ada gak ada Saya ingat yang paling momen dimarahin atau dibeli Bukan killer lebih kayak Kayak nyebelin Bukan nyebelin Itu kayak apa sih namanya Apa lagi kan gak tau Kayak suka goda-godain Ah serius? Ya ada biasa Genit 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 Enggak ada Aku kayak Kalo guru nyebelin adanya Kalo guru killer Apa ya? Guru-guru baik sih sama aku sebenernya Baik semua dia Tapi gue paling susah sih Karena mungkin kalo di SMA kalian semua setara ya Kayak Gue tuh ada beberapa yang tidak merasa gue tuh gak nyaman banget kalo di Bali Terutama ada keagamaan atau apa Yang memang ngeliat tuh status kastanya Maksudnya Gue kan misalnya anggepnya kastanya paling tinggi nih Kastanya tuh Di jaman dulu kerajaan Dia tuh pendeta gitu Kayak pendeta gitu lah Guru agama lah gitu Nah makanya kastanya tinggi kan Kalo di bawahnya kan raja Nah raja tuh hormat sama guru Jadi status gue paling tinggi nih Jadi kalo misalnya gue ada acara ajaran agama atau apa Gue tuh harus yang memang Kamu kan kastanya tinggi gitu Ngerti ya sih? Jadi kalo gue nakal Gue tuh kayak di TO gitu Target Operation gitu Yang itu si momen sedih gue yang Gak tau ya Ini termasuk sedih atau gimana Jadi beban Harusnya kayak yaudah sama aja Lu gak bisa ngeliat status keturunan keluarga Gitu Tapi di Bali emang gitu Gak sih? Kayak keturunan keluarga gitu Sebenernya kayak wajib Maksudnya at least lu Kayak lu tau lah tentang keagamaan Lu tau lah bahasa Bali halus Masa lu kastanya tinggi Tapi gak bisa bahasa Bali halus Kan ada pelajar bahasa kan Cuman kayak itu aja Gue paling nakal Karena gue teater lu kan Teater dispensasi terus Kayak bahkan kayak GKT Gue jarang banget sekolah Gitu rambut panjang Dikasih wakil kepala sekolah Kayak gitu Momen graduation Siapa yang paling dikangenin Atau momen yang paling lu kangen di sekolah Momen Gak ada Oke ya Gak ada Gak ada Iya mungkin segitu aja untuk podcast kali ini Ternyata tidak ada yang dikangenin di sekolah intinya ya Iya Karena kita cuman pengen-pengen lulus Oh iya bener juga Maksudnya SMP kan gue ada lagu-lagu sedih gitu Terpujilah wahai engkau Ibu bapak guru Bangsat emang si Si Anin gak tau anjir Demi apapun baru denger Itu lah sekolah lu aja Sekolah swasta Yang beli 182 Bukan Bukan Oh itu Hah Gak tau ya Gak tau ya Gak tau ya Gak tau sih Gak tau sih Gak tau sih Lagu-lagu daerah Lagu-lagu ini gak sih Kalo seolah itu lagu daerah Lagu Indonesia gitu Indonesia Kayak gue paling terakhir tuh kayak Nangis sama temen-temen gitu SMP Kalo SMA tuh kayak Gak pernah nangis juga Kayak Kayak punya mantan Yuk kita damai-damai-damai gitu Kenapa gitu? Amin mantan damai ya? Pas SMA Diam lu Nen Pas SMA Iya pas SMA itu Iya tapi Tapi Muka lu jelek Kenapa muka lu kayak gitu Kenapa mukanya jelek jadinya? Enda maksudnya kayak Gitu tuh Parah nih Ani nanya Apa cuma nanya? Nama mantan Enda main ke SMA Terpujilah wahai Gak tau ibu Oke jadi kita sudah selesai podcast bersama X-Member JKT48 Yang baru gelesan Congratulations Selamat Thank you Jadi buat DJ Rismao yang sudah mengganti kita sebagai co-host kita Wih Keren Co-host DJ Ini Indo Gue gak aku dong Oh iya Host-host kita Apa sih ajijuksnya ya Tuhan Iya iya Ngerti dia Ngerti Lu ngerti gak? Ngerti Oke Siap bersama Anin juga Thank you Anin udah mampir Nanti ditunggu konten kita bersama Anin sama Dea Supaya kita bakal jajanan di depan sekolah Iya Jajanan sekolah Di vlog Turapartainya sama tikongnya mereka Oke Bener Nisa bucapat bisa send us Instagram Turapartainya Semiris mau Nama Instagramnya? JKT48D Masih 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 belum Tagi dia join A-N-D-T-H dot R-C Oke Anin dia Anin dia Jaya ya Iya Anin Dita Jaya Anin Dita Jaya Oke segitu aja untuk podcast kali ini Sampai jumpa di podcast selanjutnya Paka Paka Bilang Paka dong Paka 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 Annyeong Annyeong Paka Annyeong Paka Annyeong Paka Thank you ya